Diduga terlibat kasus tindak pidana bantuan operasional sekolah atau bos SMA Negeri 17 Kabupaten Tebo. Sasmi Roswita, mantan kepala sekolah, menjalani proses persidangan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah menengah atas Negeri 17 Tebo tahun 2017 kembali digelar. Sidang yang digelar di ruang tipikor pengadilan Negeri Jambi, sidang ditimpin langsung Majelis Hakim Yandri Rony dengan agenda pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Atas terdakwa, Sasmi Roswita selaku kepala sekolah SMA Negeri 17 Tebo. Di dalam persidangan, jaksa menghadirkan Suriyadi selaku kasih penyiapan data penerima dana bos Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan Maimunah selaku bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dalam keterangnya, saksi Suriyadi mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas menyiapkan data penerima dana bantuan operasional sekolah dan tidak mengetahui terkait penggunaan dana bos oleh kepala sekolah. Sedangkan saksi Maimunah mengatakan dirinya hanya bertugas menyalurkan dana melalui data yang telah disiapkan dengan cara mentransfer melalui bank. Maimunah mengurus seluruh pencairan bantuan dana operasional sekolah di seluruh SMA se-provinsi Jambi. Sebelumnya berdasarkan laporan perhitungan kerugian negara Inspektorat Provinsi Jambi, telah terjadi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 95 juta rupiah. Kerdak Wadi Dugo telah menyalahgunakan dana boks SMA Negeri 17 Tebo Triwulan I dan Duo pada tahun 2017 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.